Halo teman-teman, kembali lagi bersama Coming Soon. Kali ini kita akan membahas sebuah film, rilisan tahun 2018 berjudul Dan Cam You. Film yang disutradarai oleh Peter Hatching ini, mengisahkan tentang Kelvin, seorang hipokondriak, berteman dengan Sky yang mengidap kanker stadium akhir. Seketika, hidup dan pandangannya pun berubah saat ia membantu Sky mewujudkan daftar keinginan terakhirnya. Langsung aja ke isi cerita filmnya. Film, dibuka dan memperlihatkan seorang pria bekerja di salah satu bandara bernama Kelvin. Ia menghabiskan waktu libur kuliahnya bekerja bersama ayah dan juga kakaknya. Kelvin menyukai seorang pramugari di tempat kerjanya yang bernama Izzy. Dari tempatnya bekerja, ia mengunjungi sebuah organisasi untuk mereka penderita kanker. Yang sebenarnya disini Kelvin tidak memiliki riwayat kanker sama sekali. Kelvin pergi ke tempat ini karena sang dokter sudah lelah menaisai hatinya. Menurut sang dokter, Kelvin mengidap hipokondriak. Apa itu hipokondriak? Yaitu terobsesi dengan pemikiran bahwa dirinya mengidap suatu kondisi medis yang serius. Tetapi tidak terdiagnosis. Oke, balik lagi ke ceritanya. Di hari pertama Kelvin mengikuti organisasi tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sky. Ia menderita kanker stadium tinggi. Dan Sky memiliki waktu hidup yang tak lama lagi. Sky memperlihatkan daftar keinginannya yang harus ia lakukan sebelum ia meninggal kepada Kelvin. Saat diskusi organisasi selesai, di pintu ruangan tanpa seorang polisi yang sedang menunggu ayahnya untuk menjemput pulang. Keesokan harinya, Kelvin kembali lagi bekerja. Di sana Kelvin dihampiri oleh seorang pramugari cantik yang ia suka. Mereka mengobrol sehingga membuat Kelvin gugup tak bisa mengontrol hatinya. Tak beberapa lama, Kelvin mendapatkan sebuah informasi dari bandara kalau ada orang yang ingin menemuinya. Ternyata itu adalah Sky, teman barunya yang ia temui di organisasi kemarin. Sky mengembalikan ID card milik Kelvin yang tertinggal pada saat Kelvin mengunjungi organisasi kemarin. Dan Sky memberikan seekor ikan yang ia simpan di dalam impusan pada Kelvin. Setelah bertemu dengan Kelvin, Sky menjumpai teman-temannya di kafe pinggir jalan. Namun teman-temannya pergi begitu saja meninggalkan ia sendirian. Dengan wajah yang sedih, Kelvin datang lalu diajak Sky pergi ke sebuah toko pakaian. Di sana bukannya membeli, Sky malah mencurinya. Saat hendak akan kabur, Kelvin malang berhasil ditangkap oleh penjaga toko. Penjaga toko melaporkan Kelvin kepada pihak kepolisian. Pihak polisi merasa tidak asing dengan wajah Kelvin. Polisi ini ingat pernah bertemu dengan Kelvin di sebuah organisasi kanker. Karena polisi ini kasihan dan mengira Kelvin mengidap kanker. Akhirnya Kelvin dibebaskan kembali. Setelah Kelvin diajak lagi oleh Sky untuk membantu dirinya menyelesaikan agenda kegiatan yang ia lakukan sebelum dirinya meninggal. Pertama, Sky ingin membuat karya seninya di jalanan. Yang kedua, Sky ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Dan sudah banyak sekali yang mereka lakukan seperti kerja di barbershop, menjual junk food, mendapatkan teman baru, dan menjadi petugas kebersihan. Setelah mereka melakukan kegiatan tersebut, Sky menemani Kelvin bekerja di bandara. Kelvin menceritakan bahwa dirinya sedang menyukai seorang pramugari di tempat ia bekerja. Karena menurut Sky, Kelvin adalah laki-laki yang pengecut. Akhirnya Sky membantu Kelvin untuk mendapatkan nomor handphone pramugari tersebut. Malam harinya sebelum menelpon EZ, Kelvin melatih gaya bicaranya agar tidak seperti ajis gagal. Alih-alih bahagia, ternyata nomor telepon tersebut adalah nomor telepon sekolah penerbangan untuk mendaftar sebagai pramugari. Kelvin menjemput Sky dengan mobil pengangkut barang di bandara untuk mengantarkan Sky pergi ke pesta temannya. Namun dalam perjalanan mereka diberhentikan oleh pak polisi. Tapi, itu adalah polisi yang sama ketika Kelvin ditangkap di toko pakaian. Seperti sebelumnya, polisi ini tidak jadi menahannya lagi. Di pesta tersebut, Sky bertemu dengan laki-laki yang ia taksir bernama Kang Mus. Sky tak sengaja melihat Kang Mus dengan wanita bercumbu di hadapannya. Sky akhirnya meninggalkan pesta dengan kecewa. Mereka berdua memutuskan kembali ke rumahnya. Keesokannya, Sky kembali menemani Kelvin bekerja. Lalu kemudian, Sky memanggil EZ untuk bergabung bersama mereka. Sky selalu mencoba mendekatkan EZ dengan Kelvin. Sky memohon kepada EZ untuk ikut bersama mereka menonton film di bioskop. Saat di bioskop, Sky tersengaja memberitahu kepada EZ bahwa Kelvin mengidap kanker sama sepertinya. Setelah dari bioskop, Kelvin memarahi Sky karena telah mengacaukan kencannya. Memberitahu kepada EZ bahwa ia menderita kanker. Padahal Kelvin sudah memberitahu kepada Sky bahwa dirinya tidak mengidap kanker. Tak lama, Kelvin meminta maaf kepada Sky karena sudah marah-marah dan akan tetap menemani Sky menyelesaikan catatan agendanya. Kelvin menemani Sky ke sebuah kolam renang yang ternyata dulunya Sky adalah seorang atlet renang. Keesokannya, Kelvin kembali bekerja. Ia kembali bertemu dengan EZ. EZ melihat buku tentang kanker di dekatnya. Dan EZ masih beranggapan bahwa Kelvin mengidap kanker. Namun karena Kelvin sulit berbicara kepada orang yang ia suka, Ia tidak dapat berkata bahwa ia tidak kanker kepada EZ. Terlihat EZ sudah telat untuk melakukan penerbangan. Dengan semangat, Kelvin mengantarkan EZ ke pesawat menggunakan mobil pengangkut barang. Di sana Kelvin memberi tahu EZ bahwa ia ingin pergi berdua saja bersamanya setelah kemarin gagal kencan. Setelah pulang bekerja, Kelvin menemani Sky untuk melakukan catatan agenda sebelum kematiannya. Sky ingin mencoba untuk masuk ke dalam penjara, hanya sebentar saja. Dan selanjutnya, meminta bantuan polisi untuk mendapatkan nomor kankmus, pria yang ada di pesta saat itu. Selanjutnya, Sky ingin menonjok muka Kelvin. Lalu Kelvin menemui EZ dengan kondisi wajah lebam setelah ditonjok Sky. Sehingga membuat EZ tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, Kelvin dan EZ berkencan di pinggir danau. Mereka kini memiliki hubungan lebih dari sekedar teman. EZ menerima Kelvin apa adanya tanpa melihat kondisi fisik yang menurut EZ Kelvin mengedap penyakit kanker. Namun sebenarnya tidak sama sekali. Keesokannya, Sky mengunjungi rumah Kelvin dan di sana Sky bertemu dengan Lucy, sodara dari Kelvin yang sedang hamil. Dan memberitahu Sky bahwa ibunya berhenti bicara dan kehilangan semangat setelah adik Kelvin meninggal dunia. Malamnya, Sky menginap di rumah Kelvin. Sky menunjukkan sesuatu kepada Kelvin bahwa dirinya tak lagi memiliki rambut di kepalanya. Sky yang tak bisa tidur akhirnya meminta Kelvin untuk tidur di dekatnya. Keesokannya, EZ membawa Kelvin ke sebuah pesawat. Ia memandu Kelvin seolah-olah adalah penumpang pesawat. Karena selama hidup Kelvin, ia sama sekali tidak pernah menaiki pesawat karena ketakutan. Di sisi lain, Sky mengajak Kangmus untuk membantu keinginannya untuk bercinta dengan Kangmus. Kelvin ingin berkata jujur pada EZ bahwa sebenarnya dirinya tak mengidap penyakit kanker. Namun EZ kecewa karena mendengar dan merasa telah dibohongi sehingga EZ meninggalkan Kelvin sendirian. Kelvin yang depresi usai mengatakan hal tersebut kepada EZ. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja, merenungkan dirinya beberapa hari di dalam kamar. Namun ayahnya tak ingin melihat dirinya seperti ibunya. Kelvin mengunjungi rumah Sky dan meminta maaf kepadanya bahwa sudah beberapa hari tidak memberikan kabar kepada Sky. Namun, Sky juga mengurung dirinya beberapa hari di dalam kamar. Kelvin memutuskan untuk mengajak Sky pergi keluar. Menunjukkan makam saudaranya kepada Sky. Yang mengalami kecelakaan pada usia 8 tahun. Dan Kelvin juga memberitahu kepada Sky. Bahwa dirinya tak pernah dirayakan ulang tahun. Semenjak saudara kembarnya meninggal. Karena beralasan akan memberikan kenangan sedih untuk ibunya yang terlalu lama. Usai dari pemakaman. Kelvin dan Sky mengunjungi sebuah kafe. Di sekana Sky memberikan sebuah catatan daftar keinginan terakhirnya sebelum meninggal. Sky memberitahu Kelvin ingin pergi ke toilet. Lalu Kelvin menerima telepon dari kakaknya bahwa keponakannya akan lahiran. Tak beberapa lama, kemudian Sky keluar dari kamar mandi dan pingsan. Dan akhirnya Kelvin membawa Sky ke rumah sakit. Di rumah sakit, kakak Kelvin menjenguk Sky. Kakaknya mengizinkan Sky untuk mengendong bayinya. Dan memberitahu Sky untuk bersedia menjadi orang tua baptis anaknya. Mengingat, umur Sky yang hanya hitungan hari. Menyadari hal tersebut. Kelvin keluar dari ruangan itu. Karena Kelvin tak sanggup jika harus kehilangan Sky sahabatnya. Frank kakaknya mencoba untuk menenangkan Kelvin. Dan mengingatkan bahwa Sky sangat membuntuhkan keberadaan Kelvin. Kelvin pun membantu Sky untuk mewujudkan keinginan terakhirnya. Dan Kelvin sudah mempersiapkan pati mati yang ia kerjakan sepenuh hati untuknya atas permintaan Sky. Keesokannya, kita diperlihatkan dengan Kelvin yang mengunjungi sebuah makam. Yang artinya itu adalah pemakaman Sky. Di rumahnya, Kelvin menerima kartu ucapan ulang tahun untuk dirinya di dalam kotak surat. Kartu ucapan ulang tahun Kelvin dari usia 9 tahun. Ketika ia berhenti untuk dirayakan ulang tahunnya. Setelah mengalami kesedihan atas kehilangan sahabatnya, kini Kelvin memberanikan diri untuk menaiki sebuah pesawat. Pada saat pesawat lepas landas, Kelvin duduk berhadapan dengan Izzy. Mereka saling bertetap mata satu sama lain. Yang menyeratkan mereka mungkin harus berdamai dengan hubungan mereka. Untuk kembali bersama dan bahagia. Film pun selesai.